Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jika kita lihat kehidupan ini memang sebuah perjalanan panjang. Nah, seperti apa sih sebetulnya hakikat perjalanan manusia? Gini pemirsa, kalau kita lihat perjalanan kita itu diawali, dimulai dari alam ruh. Apa itu alam ruh? Gini, di dalam surah Al-A'raf ayat 172 disebutkan bahwa Apa itu? Gini, bahwa sesungguhnya kita secara jiwa atau ruh itu diciptakan di sebuah alam. Para ulama memahami bahwa inilah yang disebut alam ruh. Ada juga yang menyebutkan alam malakut, alam awal, jadi alam dimana penciptaan manusia. Bagaimana manusia diciptakan? Begini, Allah mengambil jiwa-jiwa kita dan kemudian mengambil perjanjian dari jiwa-jiwa kita. Benarkah aku Tuhan kalian? Kata Allah. Alas tu bi rabbikum. Kita menyebutkan benar. Kami menjadi saksi. Jadi kita itu sebetulnya sudah pernah berjumpa dengan Allah dalam bentuk ruh. Dimana? Di alam ruh tadi. Awalnya kalau kita bahas Nabi Adam diciptakan oleh Allah apanya dulu misalnya? Ruhnya dulu atau jasadnya dulu? Betul. Jasadnya dulu. Allah menciptakan jasadnya dulu. Kun langsung ya. Faya kun langsung. Jasadnya. Kemudian jasadnya didiamkan oleh Allah. Nah, pada saat itu Iblis mengitari ya. Kisahnya kita tahu. Iblis mengitari ini Allah menciptakan makhluk apa ini ya? Yang lemah. Kenapa lemah? Karena penuh dengan lubang-lubang kata Iblis gitu ya. Nah, tapi singkat kata Nabi Adam alaih salam diciptakan jasadnya dulu. Dan kemudian ditiupkan ruh oleh Allah. Nah, kalau manusia kita semuanya dari tulang sulbinanya Nabi Adam ditariklah ruh-ruh kita berjatuhan seperti biji-biji atom yang berjatuhan. Nah, ketika biji-biji atom berjatuhannya, ruh-ruh itu, itu ruh dari mulai setelah Nabi Adam, tentu Nabi Adam dan Siti Hawa, setelahnya kemudian sampai ke hari akhir kelam. Itu dikumpulkan dan Allah menyatakan di dalam suruh Al-Araf tadi. Wa syahadahum ala anfuzihim, diambillah syahadah, diambil kesaksian dari seluruh jiwa-jiwa, ya anfus. Kemudian ditanyakan ala subirobikum, benarkah aku Tuhan kawian? Nah, kita jawab benar kami menjadi saksi. Kemudian diambil sebagai saksi Nabi Adam, sebagai saksi yang langsung menyaksikan, kemudian tujuh lapis langit, kemudian para malaikat, para penduduk langit semuanya menjadi saksi. Nah, dari sini semua, kemudian kita diuji terhadap apa yang telah kita ucapkan, kesaksian ini, syahadah ini, kita diuji. Nah, sebelum kita diturunkan ke dunia, ada yang disebut alam rahim. Jadi sebelum ruh-ruh tadi itu diturunkan ke dunia, tidak serta-merta langsung turun di dunia, tidak. Tetapi melewati yang namanya alam rahim. Allah menciptakan rahim di dalam tubuh wanita. Wah, subhanallah. Jadi, ruh ini ditiupkan ke dalam rahim. Nah, coba kita lihat. Jadi ketika jasad kita dikembangkan di dalam rahimnya seorang wanita, ya, jasad kita itu. Tetapi ruh ini yang sudah tadi menunggu di alam ruh. Nah, di sinilah manusia itu dipersatukan antara ruh dan jasadnya. Jadi kan manusia itu terdiri dari ruh dan jasad. Nah, di sini masuk, ruh itu masuk ke dalam alam rahim. Di dalam alam rahim ini kemudian ada yang sembilan bulan, ya, sudah sampai kematangan, barulah dia dilahirkan ke dunia. Nah, perjalanan kita tidak berhenti di dunia, ternyata. Perjalanan kita nanti akan dijemput oleh yang namanya Sakratul Maut. Nah, jadi di dunia ini cuma sebentar dijemput kita akan menemui yang namanya Ajal, Sakratul Maut. Nah, dari Sakratul Maut ini kita akan masuk ke dalam alam. Sebuah alam yang disebut alam barzah, ya, yang juga dikenal sebagai alam kubur. Nah, dari alam barzah ini semuanya menunggu sampai nanti Allah menetapkan kiamat. Ketika nanti Allah sudah menetapkan kiamat, baru semuanya ini hancur, lebur semua. Jagat raya ini, semesta ini semua dihancurkan oleh Allah di hari kiamat ini. Yang kemudian setelahnya baru nanti dibangkitkan oleh Allah. Nah, ketika dibangkitkan ya di Padang Mahsyar nanti, nanti insya Allah masuk ke dalam Yawmul Hisab. Nanti disanalah kemudian ditimbang amal-amalan manusia itu. Setelah ini barulah kita pulang kampung, pulang ke rumah kita. Di mana rumah kita? Di syurga atau jannah. Tetapi sayang sekali ada orang-orang yang tidak ingin kembali ke jannah, tetapi dengan pilihan-pilihan mereka di dunia ini mereka kembali ke neraka. Nah, jannah. Nah, inilah. Ini bentuk dari singkatnya perjalanan manusia. Menarik sekali pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Kenapa manusia harus mengetahui ini? Karena mereka mesti tahu orientasi perjalanannya. Jadi mereka tidak berhenti kepada dunia, tetapi mereka harus melaksanakan perjalanannya ke akhirat kelah. Karena pertimbangan-pertimbangannya janganlah pertimbangan-pertimbangan dunia. Nah, jadikan segala sesuatu amal ini pertimbangannya orientasi akhirat. Nah, inilah kenapa Rasulullah SAW juga mengajarkan doa Robbanya atina fi dunia hasanah wa fil akhirat ya sanah wa kina azabannar. Jadi artinya kita diarahkan, diperintahkan untuk mengambil hasanah di dunia, tetapi jangan lupa juga yang terpenting adalah hasanah di akhirat. Nah, inilah insya Allah dengan kita mengetahui orientasi ini, kita tidak akan tersasar. Ya, pemirsa tidak akan tersasar. Orang-orang yang tersasar itu, orang-orang yang melakukan amalnya, melakukan aktivitasnya, melakukan segala sesuatunya, semuanya untuk pemenuhan nafsu di dunianya saja. Nah, kalau sudah begitu, pastilah kita akan kesasar semuanya. Nanti setelah ini, akan kita detailkan apa-apa yang terjadi di alam-alam tersebut, dan bagaimana kita mempersiapkannya. Karena semua orang akan masuk ke dalam perjalanan yang tani. Insya Allah, pemirsa. Seru sekali, karena jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Risalah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, setelah kita tahu tadi, alam ke alam, bermula alam roh, alam rahim, alam dunia, kemudian kita dijemput seagal maut, kemudian kita masuk ke dalam alam barzah, kemudian setelah itu, kiamat, dibangkitkan, yomur hisab, barulah akhiran surga dan neraka. Dan bagaimana kita sekarang mencikapi itu semuanya. Karenanya kalau kita sudah mengetahui itu semua, ketika kita mengetahui skenario awalnya bahwa kita diciptakan di alam roh, untuk apa? Kita mesti paham, bahwa ternyata tujuan penciptaan itu, wawah kholakul jina wa insa ila lia burun. Surah Azariyat ayat 56 menyatakan bahwa, ternyata Allah menciptakan manusia itu, tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadi sesungguhnya, ketika di alam roh diambil kesaksian, Allah ingin menguji kita. Mengujinya di mana? Diuji terhadap kesaksian kita itu di dunia. Nah, di dunia ini diuji dengan apa? Ujiannya adalah ibadah tadi. Menurut nggak nih sama Allah nih? Bertakwa nggak sama Allah nih? Mengikuti nggak perintah Allah? Menjauhi nggak larangan Allah? Jadi sebetulnya manusia terus kemudian tinggal memilih. Apakah dia mau menjadi orang-orang yang bersyukur? Yang tak hati kepada Allah? Atau dia menjadi orang-orang yang kufur? Orang-orang yang tertutup? Orang-orang yang bahkan Allah'u'l-Zub'leh membalik menantang Allah? Sebagaimana Fir'aun dan lain-lain. Ingat, Yang menyatakan bahwa Sungguhnya manusia nih, Semua manusia. Suka tidak suka, Mau tidak mau, Percaya tidak percaya, Yakin tidak yakin, Mereka ini semuanya bekerja keras untuk apa? Berjumpa dengan Tuhan. Ya, kita semua akan berjumpa dengan Tuhan. Tinggal permasalahannya, Apakah kita berjumpa dalam nurkanya Allah? Atau dalam ridho-nya Allah? Ini, Karena jangan maulah, Pemirsa, Jangan mau kita rugi. Dunia ini hanya sementara, Sebentar. Kita bongkar lewat perhitungan waktu. Ayo, sama-sama kita break down. Sekarang pemirsa umur berapa? Coba saya tanya. Seandainya umur 30 misalnya, 30 tahun, Berapa lama sih sebetulnya 30 tahun? Begini, Satu tahun yang kita sepakati adalah, Dimana bumi berputar, Atau memutar matahari, Dan kembali ke porosnya. Itu satu tahun kan, Pemirsa? Ya, Satu tahun. Ketika dia sudah 30 kali berputar, Berarti itu 30 tahun. Itu kesepakatan kita. Ya kan? Nah, 30 tahun, Dan kemudian kita berpikir, Oh, 30 tahun adalah sesuatu yang lama. Ini kalau kita melihat, Bumi berputar, Kepada matahari. Tetapi kita memahami, Dalam satu bintang saja, Satu bintang ini, Ketika ada bumi, Ada planet-planet lain. Jadi matahari, Bumi, Ada sampai, Kalau dulu ada Pluto. Ini satu bintang. Kalau bumi sudah berputar 100 kali, Dilihat dari Pluto, Ini baru berputar, Bergeser 3 bulan. Akhir, Kita bisa memahami, Sesungguhnya, Waktu itu relatif sekali. Bayangkan, Ini 100 kali, 100 tahun, Pluto baru 3 bulan. Dan ini baru satu bintang. Sementara, Kalau kita lihat, Di Al-Quran disebutkan, Ada yang namanya Al-Buruj. Gugusan bintang. Tempat berkumpulnya bintang-bintang. Artinya ada matahari, Matahari, Ada bulan, Bulannya, Ada buminya, Ada segala macam. Berapa banyak, Berapa besar. Dan kemudian kita tahu, Ada apa? Ada tujuh lapis langit. Ada yang namanya, Bintang An-Najm, Ada yang namanya Al-Buruj. Gugusan bintang. Kemudian setelah gugusan berkumpul-kumpul, Jadi galaksi. Yang kita hidup di dalamnya, Galaksi Bima Sakti. Galaksi-galaksi berkumpul lagi, Jadi nebula. Baru satu lapis langit. Kemudian kita ada tujuh lapis langit. Berarti sesungguhnya, Berapa lama sih umur kita di sisi Allah? Ketika diambil kesaksian, Wasyaduwim ala'anfusim ala'stubarabikum. Qolubala sahidna. Kemudian Allah menguji ke bumi. Hidup. Kita berpikir lama, Padahal mungkin boleh jadi, Sangat cepat. Sangat cepat. Sebagaimana, Lalat. Pemirsa tahu Lalat hidup berapa lama? Satu hari? 24 jam. Menurut kita? Sebentar sekali 24 jam. Ya, Tetapi menurut Lalat? Enggak. Kata Lalat, Oh saya sudah jadi kakek-kakek. Dulu juga saya bayi kan begitu? Nah jadi sangat relatif. Nah artinya, Apa yang perlu kita Ambil ibroh atau pelajaran dari ini semua, Artinya, Hidup ini hanya sementara, Sebentar sekali. Jangan sampai kita mengikuti nafsu ini di kehidupan yang sebentar ini, Dan akhirnya kita tidak pulang ke surga. Kita tergelincir karena ingin memenuhi nafsu saja. Padahal kalau umur 30, Coba liat, Kalau ada satu orang yang umurnya 30, Dia akan dihitung dipotong dulu akil balik. Akil balik kan dia belum masuk dalam perhitungan wajib. Jadi potong akil balik, Kalau misalnya kita potong 10 tahun saja akil balik, Berarti dia potong 10, Baru 20 tahun. Nah 20 tahun ini, Dia hidup, Ini kalau dia bangun terus. Dia kan tidur, betul nggak? Tidur itu sepertiga. Berarti 20 dibagi tiga. 20 dibagi tiga, Sekitar 8 misalnya, 7. Berarti dia baru hidup, Kalau umur 30, Sebetulnya 7,5 tahun. Jangan sampai 7,5 tahun atau 8 tahun ini, Dia gunakan untuk bermaksia. Karena 8 tahun dia gunakan maksia, Dia akan menebusnya nanti, Bisa kekal di akhirat, Bisa kekal di rata jahat. Audhu billah min dhali. Iya. Audhu billah. Jadi kita itu rugi. Kalau kita sudah memahami konteks perjalanan manusia, Oh iya. Rugi sekali. Orang-orang yang menukar akharatnya dengan kehidupan dunia itu rugi sekali. Satu hari, Satu hari di akharat, Di dalam hadis disebutkan 50 ribu tahun di dunia. Bayangkan. Jadi kalau ada orang yang masuk neraka satu hari, Satu hari saja masuk neraka, Bayangkan. Audhu billah min dhali 50 ribu tahun. Menerikan loh, Bisa. Nah, karenanya jangan sampai. Jangan sampai kita terjebak ke dalam perhitungan dunia saja. Nah, ini permasalahan hidup. Dari ukuran waktu. Karena kita memahami bahwa, Oh iya ya. Kenapa Allah selalu mengingatkan bahwa kita itu demi waktu kita rugi. Wal asur inal insadal lafi khusar. Iya. Karena apa? Karena itu tadi. Manusia mesti rugi, Kalau dia menukarkan kehidupan akharatnya, Dengan kehidupan sementaranya dunia. Menarik sekali, Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Kita akan bahas lebih lanjut. Karena jangan kemana-mana, Tetap bersama saya di Risalah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Setelah kita tadi bahas, Bagaimana manusia di dunia, Mereka harus melakukan ibadah oleh Allah, Kita semua masuk ke dalam masa depan kita. Apa masa depan kita? Masa depan semua orang itu sama. Yaitu sakaratul mau. Iya, sakaratul mau. Mau tidak mau, Suka tidak suka, Beriman atau tidak, Semua yang pasti dalam kehidupan ini adalah mati. Iya, mati. Karena, Dan datanglah sakaratul mau dengan sebenarnya. Dan itu yang kita selalu lari daripadanya. Iya kan? Coba Pemirsa, Siapa di antara kita semua ini yang nonton ini, Yang sudah siap dijemput maut? Ayo, siapa? Sudah siap? Semua merasa bahwa belum siap. Ketika maut ada di depannya, Dia akan lari daripadanya. Nah, itu dia. Manusia selalu tidak merasa siap. Karena, Berkali-kali diingatkan, Bahwa kita manusia harus mempersiapkan perjalanan kita. Kemana? Ke akhirat. Lewat mana? Lewat sakaratul maut. Setelah sakaratul maut, Perjalanan kita masuk ke dalam alam barzah. Alam kubur. Di dalam alam barzah ini, Kita semuanya menunggu. Menunggu sampai nanti, Hari kiamat telah. Nah, Dalam masa menunggu gini, Ada yang disebut dengan azab kubur. Azab kubur. Jadi, Orang-orang yang tidak mau mentaati Allah, Yang lari dari kewajiban-kewajibannya di dunia untuk beribadah oleh Allah, Di kubur ini, Di alam barzah ini, Mereka akan mendapatkan azab. Dari alam kubur menunggu sampai nanti hari kiamat. Nah, Ketika kiamat-kiamat ini, Kita pahami, Para ulama pahamnya ada tiga ya. Pertama, Kiamat subro, Kiamat usto, Dan kiamat kubur. Kiamat subro ini kiamat kecil. Bagi setiap orang, Kematian adalah kiamat kecil. Berakhir untuk dia. Tetapi, Kiamat usto adalah kiamat pertengahan. Dimana, Misalnya, Ada satu kaum yang mendapatkan musibah. Tunami, Misalnya. Itu, Kiamat usto. Kiamat kubur adalah kiamat kehancuran, Jawa terakhir. Jadi, Kita menunggu nanti di alam barzah sampai kiamat kubur. Sampai kehancuran jagat raya. Karenanya tidak ada yang bisa lari di dunia ini. Mau kemana? Seandainya ada orang yang berpikir bahwa, Ah, Bumi akan hancur. Kita akan pindah saja ke planet yang lain. Ke planet Mars, Ke planet Saturnus. Gak bisa. Karena yang dihancuran oleh Allah, Jagat raya. Bukan hanya bumi. Nah, Nanti akan datang al-haqqah. Yaitu hari kiamat. Hari yang sebenarnya, Hari yang hak. Itu adalah kiamat kubur. Nah, Setelah itu, Manusia nanti akan dibangkitkan kembali. Di hari kebangkitan. Nah, Hari kebangkitan ini, Bumi akan diganti. Allah akan menciptakan padang masyarakat. Tetapi dalam hari kebangkitan ini, Matahari akan didekatkan. Yang berjarak kurang lebih 10 mil. Bayangkan. Kita saja ini jaraknya gauh sekali, Udah kepanasan. Apalagi nanti. Nah, Di hari kebangkitan, Manusia akan dibangkitkan sesuai dengan amal-amalnya di dunia. Ya, Sesuai dengan amal-amalnya di dunia. Ada orang-orang yang dilindungi, Yang dinaungi. Tapi ada juga orang-orang yang dibangkitkan dengan kondisi yang hina. Yang dihilangkan. Ya. Nah, Na'udzubillahimindalim. Karena kehidupan yang sangat singkat ini akan menentukan. Menentukan bagaimana sakratul mautnya. Apakah dia husnul khatimah atau su'ul khatimah. Ya kan? Dari sini saja akan dilihat. Kemudian, Su'ul khatimah, husnul khatimah. Masuk dalam alam bahasa. Apakah dia dapat azab hubuh atau tidak. Ma'udzubillah. Setelah itu, Bagaimana dia dibangkitkan. Nah, Setelah dibangkitkan, Dengan berbagai masalah, Tentu ya. Karena hari kebangkitan ini, Ini hari yang menakutkan bagi orang-orang kufur. Iya. Orang-orang yang beriman, Dia akan bersyukur dengan hari kebangkitan. Kenapa dia akan bersyukur? Karena, Dia mendapatkan janji Allah. Janji Allah apa? Ketika di dunia, Dia bersabar, Dia taat ke orang Allah. Dan ketika dia mati, Dia dibangkitkan. Inilah janji Allah. Inilah janji Allah. Karena orang-orang yang beriman, Dibangkitkan dalam kondisi yang bersyukur. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang kufur? Orang-orang yang kufur, Mereka itu, Dalam kondisi yang sangat ketakutan. Sangat ketakutan, Karena dibangkitkan dalam bentuk, Dalam kehinaan. Bayangkan. Di, Pada saat dibangkitkan nanti, Kita, Apa namanya, Mengantri, Mengantri semua pada yomul hisab, Yang disebut dengan, Hari di mana penghisapan. Hari perhitungan amal. Nah di hari perhitungan amal ini, Bayangkan. Ini hari yang sangat menggelisahkan. Iya. Hari yang sangat mencekkan. Karena seseorang itu, Tidak kemudian, Merasa aman. Karena dia merasa, Apakah saya akan, Lolos dari perhitungan. Apakah saya akan selamat dalam, Perhitungan amal nanti. Ya inilah. Inilah yomul hisab. Ya. Hari-hari di mana, Sangat menegangkan. Manusia, Bayangkan dibangkitkan dalam, Kondisi, Kondisi telanjang. Tetapi nanti, Di yaumil akhir, Ketika pada hari penghisapan, Ketika manusia dibangkitkan, Dalam keadaan telanjang, Tidak ada yang tertarik. Kenapa? Karena mereka dalam kondisi yang khawatir, Sangat khawatir. Dalam kondisi yang sangat tegang. Kenapa tegang? Apakah mereka selamat, Atau tidak dalam menghisapan. Nah. Inilah yomul hisab. Di mana, Allah akan menghitung, Seluruh amal-amal kita. Dari yang seberat, Biji, Zarah pun dihitung. Setitik debu, Kebaikan akan dibalas. Setitik, Kemungkaran, Kemaksiatan, Kebudaratan pun, Akan dibalas. Nah inilah. Inilah, Yang terjadi nanti di yomul hisab. Insya Allah, Kita semua, Amin, Ya Rabbul Amin, Kembali ke dalam surga. Kembali ke kampung halaman kita. Ya memang secara fitrah, Kita tempatnya di surga. Nah karenanya, Ayo perjuangkan, Supaya kita mendapatkan, Surga kita semuanya. Kembali ke surga. Jannah. Gitu. Ya. Dengan mengetahui orientasi ini, Insya Allah, Insya Allah, Kita setiap hari, Mesti ingat. Mesti ingat bahwa, Motivasi yang namanya, Khauf, Takut kepada nerakanya Allah, Dan selalu berharap, Kepada surganya Allah. Roja. Jadikan motivasi khauf dan roja, Di dalam setiap aktivitas kita, Di keseharian. Ya. Yang ingat, Saya ingat rahmati oleh Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan, Dengan orientasi ini, Dengan memahami perjalanan, Hakikat perjalanan manusia, Kita betul-betul tahu, Akan kemana kita. Kita tidak berhenti di dunia ini. Tidak berhenti. Kita akan terus, Meneruskan perjalanan kita. Karenanya, Ayo. Jangan, Tidak mengajak, Yang lain untuk masuk surga. Ayo berda'wah. Ajak semua masuk surga. Karena kita tidak bisa masuk surga sendirian. Ya. Karenanya, Mari kita masuk surga, Bersama-sama. InsyaAllah. Amin. Rabbal Alamin. Alhamdulillah, Tidak ada yang lebih baik, Dari yang berbicara, Ataupun yang mendengarkan. Karena yang lebih baik di sisi Allah, Adalah yang mengamalkannya. Saya Erick Yusuf. Kekurangan datang dari saya. Kebenaran datang dari Allah. Mohonimu maafkan. Sampai berjumpa, Di episode-episode yang mendatang. Tetap di Risalah Informasi Islami, Jiwa Muslimi Sejati. Yahi Taufik wa Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!